Pemirsa sidang lanjutan kasus suap megaproyek Meikarta kembali digelar di pengadilan Tipikor Kota Bandung. Kali ini enam saksi dihadirkan yang berasal dari jajaran pegawai Pemkap Bekasi. Dalam persidangan, nama sekda Pemprov Jabar Iwakarniwa disebut dan disangkut pautkan dengan pemberian uang sebesar 1 miliar rupiah. Sidang megaproyek Meikarta kembali digelar di ruang Tipikor Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda keterangan saksi Senin Siang. Kali ini sidang ketujuh dengan terdakwa Billy Sindoro tersebut menghadirkan enam saksi dari jajaran kepegawaian Pemkap Bekasi. Para saksi tersebut diantaranya Kabit Penataan Ruang PUPR Neneng Rahmi Nurlayli, Kadis PUPR Jamaludin, Kasih Perencanaan Ruang PUPR Diki Cahyadi, Sesdikpora Henry, Kabit Pekerjaan Umum PUPR Inna Karlini, dan Kasih Penataan Bangunan PUPR Anduk Nusantara. Kabit Tata Ruang PUPR Neneng Rahmi mengatakan, untuk mempercepat proses rekomendasi Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR Meikarta, Pemprov meminta dana 1 miliar rupiah atas nama Iwakarniwa yang menjabat sekda. Neneng pun mengaku selalu melapor ke Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin saat mengeluarkan RDTR termasuk pemintaan dari sekda Jawa Barat. Diberikan ke Pak Jamal dua kali, ada tiga kali, satu yang 2016 itu 1 miliar, itu diberikan ke Bupati 400, terus kedua penerimaan 1 miliar, diterima oleh Neneng itu diberikan ke Pemprov, terus kemudian diberikan ke DPRD Bekasi, kemudian yang terakhir penerimaan 1 miliar SGD 90 ribu itu diberikan kepada Bupati langsung. Neneng mengaku dirinya bertemu Henry Sulaiman dari DPRD Bekasi, Waras Warsito dari DPRD Jawa Barat, dan sekda Iwakarniwa di Res Areatol. Namun dalam pertemuan tersebut, Neneng mengaku tidak ikut bernegosiasi perihal uang 1 miliar yang diminta. Permintaan dana 1 miliar tersebut untuk proses percepatan RDTR. Dari nominal tersebut, Neneng mengaku baru menyerahkan 900 juta dan 100 juta lagi belum sempat diserahkan. Bili Sindoro didakwa telah menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin dan sejumlah pejabat pemkap Bekasi sebesar 16,1 miliar rupiah dan 270 dolar Singapura. Bili bersama terdakwa Henry Yasmin, Taryudi, dan Fitra Jaya Purnawa melakukan suap pada Juni 2017 sampai Januari 2018. Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan suap tersebut diperuntukkan sebagai pelicin untuk izin proyek Meikarta, mulai dari izin peruntukan penggunaan tanah, surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, dan izin mendirikan bangunan Meikarta dengan tiga tahap. Yuwana Kurniawan, Bandung TV